Inilah video amatir saat petugas damkar Kota Medan melakukan evakuasi terhadap satu ekor ular jenis sancak kembang yang berukuran panjang kurang lebih 2,5 meter di rumah seorang warga di Jalan Pasar Baru Kota Medan. Dengan berhati-hati petugas sedikit mengalami kesulitan karena badan ular tersangkut di jaring pagar sehingga mengakibatkan punggung ular luka. Diduga ular yang berasal dari areal persawahan yang tak jauh dari pemukiman masuk ke halaman warga. Namun karena tersangkut jaring sehingga ular tidak lagi dapat bergerak. Wadanru Damkar Medan Pantas Simamora mengatakan proses evakuasi sedikit mengalami kesulitan karena badan ular tersangkut jaring. Di sana kita dapati di teras rumah itu kan ada kayak taman bunga lah. Jadi di sana udah terjerat sama ini, kayak jala gitu. Itu bikin ini apa namanya apa bunga itu kan jalanya. Empatnya jatuh, tapi ular itu terjebak di situ. Pada saat kita mengapakan, mengevakuasinya agak sulit. Masalahnya karena dia terlidik sepai melukai kulit di punggungnya. Jadi kita memotong terpaksa, kita potong tali jala itu. Saat ini ular sudah dibawa ke Mako Damkar Medan di Jalan Bolobudur untuk diberikan perawatan akibat luka. Nantinya ular ini akan diserahkan ke kebun binatang Medan. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara Terima kasih telah menonton!